Intro Jadi kita tinggal menembus alam ini aja Makanya gak perlu liat-liat langit pak kita Nyambah Allah juga gak liat-liat langit Itu apa liat langit Sampai mati bapak gak akan ketemu Kalau mata hati buntah Mau ke langit ujung sana gak ketemu Allah Ta'ala Demi Allah Karena dia bukan di alam nyata Saya sampai begitu pak meyakinkan bapak Bahwa Allah itu jadnya bukan di langit Sampai mati Kalau mata hati buntah tidak akan ketemu Allah Mau setinggi langit manapun Kesana Karena dia bukan di alam nyata Alam itu bukan atas bawah Tapi dimensi Pahami baik-baik pak Itu cara bertuhan Itu yang paling benar Mendekati yang hal Karena itulah ulama-ulama ahli Allah Semuanya Sama nanti pendapatnya dengan yang saya katakan Karena saya sudah mendalaminya Dulu saya tidak paham seperti itu Ketika saya belajar syariat Baik Ada lagi tadi Satu lagi Belum dijawab tadi ya Ya yang kedua Ini lebih kepada Ilmu alam semesta Barangkali yang tadi Oblek hol tadi Ya Nah Kalau yang masih bisa dilihat pak Namanya alam nyata Kalau alam nyata dimensinya kan alam nyata Kalau alam gaib itu lain Maka langit di alam jabarut Itu beda dengan langit alam nyata Ya alam nyata kan kelihatan langitnya Alam jabarut beda pak Jadi kalau bapak masuk ke dimensi malakut Banyak pohonan Tapi ada nanti pohonnya dari mutiara Itu surga itu begitu pak Ada pohonnya Anggurnya tapi tidak dari mutiara Beda Warna-warninya lebih sempurna daripada alam nyata Lebih indah alam itu pak Nah itulah ini Dijalani guru-guru kita Murshid kita Mereka ketika masuk ke alam itu cantik Ada yang anggur buah pohonan itu Dia dari mutiara pohonnya Seperti jelasan Al-Quran itu Jadi alam itu indah sekali Tidak sama dengan dimensi alam nyata Maka alam nyata ini alam bumi Ini alam paling buruk Aspala sapilin Paling rendah Kalau bahasa lainnya Cuma karena fisik kita ngajak terus Kalau menyata Ya kalau kita gak belajar si putih cual Tercepatlah kita nanti Padahal kita bukan makhluk bumi kan Begitu kita mati Jasa kita hancurnya Gak bisa lebih besar Gak bisa lebih sehat Hancur Yang hidup terus Ngomongannya kita Maka Siapa yang buta di dunia ini Buta di akrat Ya Tuhan kami Kenapa kami dikumpulkan Dalam kondisi buta Padahal dulu kami di dunia Bisa melihat Nah itu Al-Qurannya Apa kata Allah Jamallah ya Datang peringatan bagi kalian Kalian tidak peduli Karena nanti yang menjadi mata kita Di alam kubur Alam akrat itu adalah Ruh kita Kolbu kita Apakah kolbu kita masuk Mampu melihat Menatap dimensi-dimensi Alam melihat Allah Merasa dekat dengan Allah Maka bisalah kita melihat Tapi kalau kita tidak mampu Tidak punya rasa dekat Kolbu kita kepada Allah Maka butalah mata kita Itulah orang-orang yang durhaka Oke cukup Ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi Ustaz jelaskan Ada alam ruh Ada alam nyata Iya Yang ingin saya tanyakan Kalau kita melihat Mungkin nabi-nabi dan pemimpin-pemimpin kita Sudah sekian ratus tahun lalu Yang sudah meninggal Apakah kehidupan di alam ruh Sama dengan kehidupan di alam nyata Itu yang pertama Yang kedua Tadi juga Ustaz jelaskan Bahwa untuk seorang istri yang perkabung Adalah 40 bulan 10 hari Empat bulan Empat bulan 10 hari Nah yang saya alami Saya masih bekerja Dan juga untuk pakaian hitam Perusahaan Mempunyai peraturan tersendiri Bagaimana solusi untuk saya sendiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi alam ruh itu Tentu berbeda dengan alam nyata Di alam ruh Kita melihat segala sesuatu Pakai mata hati Pakai mata hati Mata ruh Maka alam ruh itu nanti Bagi orang yang terbuka mata hatinya Di dunia ini Selama hidupnya dia buka Dia dekat dengan Allah Maka ruhnya bisa melihat alam nyata Bisa melihat alam ruh Bisa melihat alam malaku Dia bisa melihat alam-alam Tergantung makrifatnya Maka dikatakan Nabi dalam sebuah hadis Hidup kamu di dunia ini Dunia ini Kamu hidup di dunia ini adalah tidur Ketika kamu mati Barulah kamu terbangun Maksudnya apa? Kalau di dunia ini kita tidur Kita melihat alam gaib itu tidak nyata Kayak mimpi Hidup kamu di dunia ini mimpi Ketika kamu terbangun Baru kamu sadar Baru bangun Ketika kamu mati Baru tersadar Baru bangun Itu bahasa Nabi begitu Ya kalau kita mimpi kan Kita merasa mimpi itu seperti nyata Begitu kita bangun Eh ternyata Gak nyata rupanya Nah di dunia ini Kita ini seperti mimpi Kita anggap harta itu Mampu bagus Jabatan itu hebat Kalau kita begini luar biasa Dihormati orang Mati kita Hartanya gak peguna Jabatan tak berguna Ketipu Gak nyata rupanya Yang nyata apa? Kolbu hati kita Iman kita Amal soleh Baru sadar kita Baru kita melek Nah ketika kita melek Kalau bahasa guru saya Dibahsakannya dengan bahasa lain Yang menjadi badan ruh kita Nanti di alam ruh Adalah kolbu kita Nah Dia membahsakannya gitu Kolbu kita Kolbu itu wadah bagi ruh Nanti dia jadi badan ruh kita Di alam ruh Ya Maka kalau hati kita Mampu ma'rifat Dia bisa memandang seluruh alam Apakah kehidupannya beda? Hampir sama Cuma Bentuk alamnya yang beda Kalau orang yang buta matanya Ruhnya yang begini ajalah Nanti diusir datang Malaikat Diusir gitu kan Ruhnya ya buta Gak bisa melihat Itu yang menyiksa mereka kan Buta Sampai nanti di akhirat pun buta mereka Nauzibillahi minzarik Kemudian di alam ruh itu Banyak hal yang lain yang berbeda Dari di alam dunia Di alam ruh Bagi orang-orang yang bertarikat Juga nanti kata Syabut Kekilani Di bab-bab sebelumnya Nanti mereka akan juga mencari guru Gurunya Berjumpa dengan guru Berjumpa dengan rasul Diajari ma'rifatullah Terus Diajari terus di alam ruh Mereka punya kebebasan Sampai nanti sempurna Ma'rifatnya pengenalannya Kepada Allah Ya Itu bu Kemudian berkabung 4 bulan 10 hari Secara syariah Ya berkabung itu Kita di rumah saja Nah bagaimana Kalau kita kerja kondisi hari ini Ini yang Agak sulit ya Kalau bagaimana Kalau istrinya mencari nafkah Kalau istrinya mencari nafkah Mungkin yang bisa dirusok itu adalah Ibu boleh keluar Ya Sebenarnya yang paling bagus itu 4 bulan kita gak keluar-keluar Tapi kalau terpaksa keluar Kalaupun keluar Upayakan Dalam masa berkabung Dan tidak boleh kita menatap Laki-laki lain Hati kita gak boleh ke laki-laki lain gitu ya Gak boleh berpaling Sampai 4 bulan 10 hari selesai Ya Karena makanya nanti orang Kalau melamar perempuan itu Gak boleh dengan Aku lamarlah kau ya Gak boleh Gak sah Karena masa berkabung Yang dibolehkan itu Bahasa sindiran Seandainya ada seorang Yang ditinggal suaminya Mau mendampingi hidupku Gak boleh Itu langsung gitu kan Gak boleh Harus dia bahasa karinah Nah Seandainya ada orang bersedih dekat aku Gak apa-apa menjadi teman hidupku Nah itu boleh Karena dia tidak sindiran saja Bahasa karinah Karena di dalam ilmu pikir ini Kalau dia dalam kondisi darurat Ya kenapa kita sebut darurat Ya karena ibu cari nafkah kan Suaminya sudah meninggal Nah tapi kalau masih bisa Lebih baik di rumah saja sebenarnya Itu lebih abdul Tapi kalau gak ada lagi Kalau gak ada Namanya suami sudah meninggal Kita cari nafkah Bergantung kepada gaji kita Anak-anak untuk kuliah dan seterusnya Di bagaimana lagi Cuma dibatasi pergaulannya Habis dari kantor Gak usah kemana-mana Ke rumah aja lagi Kabung Itu untuk istri yang ditinggal Suaminya Kalau anak Sedangkan orang tuanya Ya paling gak Tiga hari Gak sampai begitu Karena empat bulan Sepuluh hari itu juga Termasuk masa idah Masa berkabung Jadi ternyata Masa berkabung itu Disuruh pakai pakaian hitam Kan sebenarnya itu Labang saja Kan hikmah Cukup ya Saya kira itu aja ya Ada satu lagi Terakhir 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 Terakhir